Hai Interisti, Forza Inter, kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini. Ada optimisme Davide Fratesi bakal pulih tepat waktu untuk pertandingan Inter pada akhir pekan ini melawan Salernitana. Namun kabar buruknya, Inter terancam kehilangan Francesco Acerbi lantaran mengalami masalah pada betisnya saat melawan AS Roma. Dalam dua laga terakhir, pelatih Inter Simone Inzaghi menurunkan starting line up terkuatnya melawan Juventus dan Roma karena memiliki waktu lebih lama untuk pemulihan energi. Jadwal Inter kembali padat karena mereka bakal tampil di Liga Champions melawan Atletico Madrid di babak 16 besar. Oleh karena itu, rotasi squad akan menjadi lebih penting dalam beberapa minggu mendatang. Menurut Corriere, Fratesi telah menunjukkan tanda-tanda pulih sepenuhnya dari cedera pahak dan kemungkinan besar bakal tersedia melawan Salernitana. Proses pemulihan gelandang berusia 24 tahun ini berjalan dengan cepat. Namun di sisi lain, Acerbi diragukan tampil pada akhir pekan ini. Mantan Bek Lazio berusia 35 tahun itu ditarik keluar lapangan saat melawan Roma setelah merasakan ketegangan di betisnya. Bek Inter Francesco Acerbi kedapatan mengacungkan jari tengah ke arah supporter AS Roma dalam pertandingan pekan ke-24 Serie A. Jika terbukti bersalah, maka Acerbi bisa terancam sanksi disipliner dari FA Italia berupa skorsing ataupun denda. Seperti yang dilaporkan sportface.it bahwa penyidik FA Italia sudah mulai melakukan investigasi terhadap insiden tersebut. Namun tindakan Acerbi jelas sebagai respons terhadap yel-yel supporter AS Roma yang juga telah digaungkan saat wasit meninjau FAR. Dan bahkan ada nyanyian yang menyerukan agar sang Bek mati saja. Insiden tersebut terjadi tak lama setelah FAR memeriksa gol pembuka Inter yang dicetak oleh Acerbi. Lantaran dicurigai offside dalam kemenangan Inter dengan skor 4-2 di Stadion Olimpico. Alessandro Bastoni secara tidak langsung mengonfirmasi sebuah percakapan antara tim dan Simone Inzaghi di jeda babak pertama. Alumnus Akademi Atalanta ini mengatakan bahwa karena instruksi sang pelatihlah mereka tersadar dan kembali bangkit di babak kedua. Kemudian membalikan keadaan menjadi 2-4 di mana saat jeda babak pertama masih tertinggal 2-1. Menurut laporan Republika, Inzaghi beresiko didiskualifikasi satu hari lagi jika terbukti. Aturannya diakini bahwa seorang pelatih yang dilarang mendampingi tim juga dilarang memberikan instruksi langsung kepada para pemainnya sepanjang pertandingan. Oleh karena itu, Inzaghi bisa dianggap melanggar hal tersebut meski masih Miliano Faris mengatakan bahwa instruksi yang Inzaghi lakukan tidak langsung ketip. Melainkan melewati staf yang lain di ruang ganti. Performa luar biasa inter dan permainan bagus yang ditawarkan tim asuhan Simone Inzaghi mengobarkan impian untuk kembali berada di partai puncak Liga Champions. Dan lebih dari itu, mereka mampu untuk menjadi juara musim ini. Meski mengalami kekalahan di final Istanbul melawan Manchester City tahun lalu, Namun Nerazzurri mampu tampil lebih kuat dan meletakkan fondasi bagi perjalanan luar biasa musim ini. Lagazeta Delosport menjelaskan bagaimana Nerazzurri yakin bisa menjuarai Liga Champions yang akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Berikut empat alasan seperti yang ditulis gazeta. Pertama-tama, pengalaman dan keamanan yang diberikan pada final Liga Champions tahun lalu. Yang kedua adalah kualitas serangan Nerazzurri yang mampu mencetak gol meski tanpa Lautaro. Turam, pemain sayap dan back tengah juga mampu mencetak gol. Poin ketiga bagi skuad adalah pertahanan. Tidak ada tim yang tampil lebih baik di Liga-Liga Top Eropa. Dan dibandingkan musim lalu, Inter memiliki pemain berpengalaman yaitu Benjamin Pavard. Terakhir adalah intensitas yang dijamin oleh Triolini Tengah, Mitarian, Nicola Barella dan Hakan Calhanoglu yang tampil apik sejauh ini. Mantan pelatih timnas Italia Arrigo Sacchi meminta Inter Milan untuk tidak melakukan satu hal apabila ingin merajai Italia dan Eropa musim ini. Inter memang tampil apik di ajang Liga Italia musim ini. Sampai saat ini, Nerazzurri masih nyaman di puncak kelasmen. Nerazzurri telah mengumpulkan 60 poin dari 23 pertandingan. Dilansir dari Laga Zeta dello Sport, Sacchi menyebut bahwa Inter Milan sudah dewasa dan bersatu. Satu kesatuan dalam skuad, Nerazzurri sudah saling membantu satu sama lain. Bahkan, Sacchi menilai bahwa Inter bisa saja merajai Italia dan Eropa pada musim ini. Hanya para pemain Inter Milan tidak boleh melakukan satu hal yakni merasa sombong dan tidak terkalahkan. Mereka terbukti bersatu dan dewasa, ujar Sacchi. Semua orang saling membantu dan mencoba untuk menjadi berguna. Sekarang, Inter tidak boleh berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Saya yakin jika Inter terus berada di jalur ini, maka mereka bisa meraih hasil yang luar biasa di Italia dan Eropa. Lanjut Sacchi. Rekrutan terbaru Inter, Tajon Bucanan, diprediksi akan melakukan debutnya untuk Inter melawan Salernitana, seperti yang dilaporkan gazeta.it. Sejauh ini, Bucanan belum satu menit pun tampil di lapangan dengan mengenakan seragam Inter. Sejak awal Januari, pelatih Inter Simone Enzaghi sangat mengandalkan Matteo Darmian di posisi back sayap ganet. Pemain timnas Italia itu selalu menjadi starter di setiap pertandingan dari enam pertandingan terakhir yang dimainkan Inter. Sementara itu, Denzel Dumfries yang sejauh ini menjadi pelapis sang pemain. Meski begitu, bukan berarti Inter tidak berencana menggunakan Bucanan dalam waktu dekat. Bucanan harus segera membuktikan kemampuannya. Hal itu bisa terjadi segera pada pertandingan seri A pekan ini melawan Salernitana. Dengan leg pertama babak enam belas besar Liga Champions melawan Atletico Madrid pekan depan, besar kemungkinan Enzaghi akan menurunkan tim yang dirotasi melawan Granata. Ini tentu menjadi kesempatan bagi Bucanan untuk melakukan debutnya di seri A. Korea Redella Serra melaporkan telah terjadi ketegangan antara BP Marota dan Presiden Lazio Claudio Lotito pada pertemuan Dewan Liga baru-baru ini yang membuat CEO Inter itu mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini didasari keinginan klub besar seperti Inter, Juve dan Milan yang diwakili Marota yang meminta FIGC mengurangi jumlah tim di seri A dari 20 menjadi 18. Usulan ini memicu kemarahan klub lain dan menurut surat kabar tersebut terjadi perselisihan antara Claudio Lotito dan BP Marota. Presiden sejumlah klub tak lagi menyukai sosok Marota yang selain menjadi CEO Inter, mewakili seluruh klub yang tergabung dalam Dewan Federal. Karena itu, besok dia akan diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Terima kasih telah menonton!